Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi Menara Bestrend Swiffer Station atau BTS 4G Kominfo di pengadilan Tipikor pada selasa 26 September. Dalam sidang terungkap adanya aliran uang yang masuk ke Komisi 1 DPR sebesar Rp70 miliar dan ke orang di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebesar Rp40 miliar. Hal ini diungkap dua saksi mahkota yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama. Hakim Ketua Fazel Henry mencecar Windy mengenai pemberian uang tersebut. Windy mengaku uang diberikan kepada seseorang bernama Nistra Yohan diduga staf ahli di Komisi 1. Munculnya nama Nistra menurut Windy, diketahui dari mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telemonikasi dan Informasi Kominfo, Anang Ahmad Latif. Siapa itu orang? Belakangan saya tahu dari pengacara saya bahwa beliau orang politik gitu Pak. Staf dari anggota DPR. Hah? Staf dari salah satu anggota DPR. Staf dari salah satu anggota DPR? Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan dua kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Selain itu, Windy juga mengungkap uang diserahkan kepada seseorang bernama Sadikin, selaku perwakilan dari BPK di parkiran Hotel Grand Hire. Di hadapan Hakim Ketua Fazel Henry, Windy menyebut, uang diberikan secara tunai dalam pecahan mata uang asing. Dalam kasus korupsi BTS yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, diketahui merugikan keuangan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Mappingannya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati